Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terutama di Asia Tenggara dan beberapa bagian Afrika. Namun populasi mereka telah mengalami penurunan dramatis akibat dari perburuan dan perusahaan habitat. Fakta 2. Karakteristik Fisik Sekarang mari kita lihat karakteristik fisik banteng. Mereka memiliki tubuh yang besar dan berotot dengan warna bulu yang coklat tua atau hitam. Yang paling mencolok dari penampilan mereka adalah tanduk yang melengkung ke belakang. Tanduk ini merupakan ciri khas yang membedakan banteng dari sapi biasa. Fakta 3. Perilaku dan sosial Banteng adalah hewan yang sangat sosial. Mereka biasanya hidup dalam kawanan yang dipimpin oleh seekor banteng jantan yang dominan. Saat musim kawin tiba, banteng jantan akan bersaing untuk mendapatkan hak kawin dengan betina. Ini sering menghasilkan pertarungan yang spektakuler antara banteng-banteng jantan. Fakta 4. Habitat dan ancaman Banteng biasanya ditemukan di padang rumput, hutan, dan daerah rawa-rawa. Namun habitat alami mereka semakin menyusut karena deforestasi dan ekspansi pertanian. Selain itu, banteng juga menghadapi ankaman dari perburuan ilegal dan kehilangan habitat akibat pembangunan manusia. Fakta FIM, upaya pelestarian, meskipun menghadapi berbagai ankaman, masih ada upaya pelestarian yang dilakukan untuk menyelamatkan banteng. Banyak organisasi dan pemerintah bekerjasama untuk melindungi habitat alami mereka, mengurangi perburuan ilegal, dan memulai program pemuliaan untuk meningkatkan populasi banteng. Demikianlah beberapa fakta menarik tentang banteng. Dari sejarah mereka yang kaya hingga tantangan yang mereka hadapi hari ini, banteng adalah hewan yang patut dijaga keberadaannya. Mari kita bersama-sama bekerja untuk melindungi dan melestarikan spesies yang luar biasa ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar bagi Anda yang mempunyai fakta lain dari hewan ini dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Dan sampai jumpa di video berikutnya.